Nah tadi kita menyambung lagi, Bang Viva Yoga Mauladi sebagai Ketua DPP PAN ini cukup menarik. Tadi sempat disampaikan rekan kami bahwa Gibran adanya polemik terkait masalah tidak legitimate. Dan kita juga mengetahui saat ini juga KPU juga masih belum ada arahan ataupun juga langkah untuk merevisi PKPU-nya tersebut. Nah apakah sudah diantisipasi oleh Koalisi Besar atau Koalisi Indonesia Maju terkait hal ini, Bang Viva? Soal putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Final artinya punya kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat membatalkan putusan MK. Itu final. Mengikat artinya sejak ditetapkan itu berlaku bukan hanya kepada para pihak tetapi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sifat final dan mengikat konteksnya seperti itu. KPU sudah menjelaskan dan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa hal itu tidak jadi masalah dan KPU juga sudah mengeluarkan keputusan KPU tentang hal tersebut dan sudah disampaikan ke seluruh partai politik. Jadi saya rasa berkaitan dengan putusan MK itu Pak Prabowo, Mas Gibran secara konstitusional telah memenuhi persyaratan untuk hal itu. Oke sudah memenuhi persyaratan terkait dengan hal itu. Tapi kalau kita lihat lagi di kita flashback kembali ke hari Senin kemarin ini kan juga cukup khawatir karena batas usia ini 70 tahun. Sedangkan Pak Prabowo ini lebih dari 70 tahun. Ini kemarin sempat khawatir gak sih dari Koalisi Indonesia Maju terkait putusan MK ini? Jujur. Saya dua kali menjadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu di DPR tahun 2014 dan tahun 2017 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Soal pasal batasan usia Mas Sisko itu ternyata di dalam dua kali revisi Undang-Undang tidak mengalami perdebatan yang kursial. Yang kursial pada waktu itu adalah satu sistem pemilu, yang kedua lokasi kursi perdapil, yang ketiga parliamentary threshold, yang keempat presidential threshold, yang kelima metode atau konversi suara menjadi kursi. Jadi batasan usia yang awalnya dari 35 tahun kemudian di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu dirubah, direvisi menjadi 40 tahun. Perubahan dari 35 tahun menjadi 40 tahun itu juga tidak ada perdebatan kursial. Pada waktu itu suasana kebatinan anggota Pansus RUU Pemilu menyatakan bahwa kenapa ada penambahan agar ada bobot integritas, bobot pengalaman kalau semakin nambah usia secara kuantitatif itu akan semakin banyak pengalaman, akan semakin banyak beberapa persoalan yang menjadi wise, bijak, dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi ya Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun, seperti itu. Jadi artinya suasana kebatinan untuk merevisi dari 35 tahun menjadi 40 tahun itu tidak ada perbedaan kursial. Dan ini menjadi masalah kemarin ada gugatan ke MK dan MK sudah memutuskan yang bersifat final dan mengikat dan seluruh masyarakat Indonesia, lembaga-lembaga negara harus tunduk patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah final dan mengikat untuk keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin, jadi sekarang tinggal menggencarkan mesin politik di macam-macam ataupun juga di koalisi Indonesia Maju tentunya Bang Viva ya? Ya, betul. Nah, saudara kami juga jeda sebentar karena ada baca pres atau dalam hal ini bakal calon presiden yang juga Ketua Umum dari Partai Gerinda Prabowo Subianto saat menemui relawan dan partai pendukungnya di Indonesia Arena GBK meminta doa restu untuk maju bersama baca pres Gibran Rakabuming Rapka. Pasangan ini akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan dari visual yang Anda saksikan di layar televisi Anda, saudara, bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju sedang masuk ke ruang sidang utama dan nantinya seperti yang disampaikan juga bahwa akan memberikan berkas pendaftaran calon presiden dan juga calon wakil presiden 2024. Di sini juga terpantau, Komisioner KPU juga menyapa dan juga menyambut. Kalau kita lihat juga Bang Viva ada Pak Zulhas juga di sana. Ini hampir semua ataupun juga seluruh Ketua Umum dari Partai Koalisi hadir ya seperti Bang Viva ya? Ini juga cukup menarik Bang Viva. Kalau kita lihat dari perjalanannya Pak Prabu Subianto, kalau kita lihat dari 2014, 2019, 2024 ini cukup menarik nih Bang Viva. Karena kalau di 2014 ini ternyata sebenarnya secara historis dengan PAN ini sudah ada ya. Apakah ini juga jadi alas ada di 2024 untuk kembali mendungung Prabu Subianto? Gagal, 2019 berpasangan dengan Mas Sandi Uno, PAN juga mendukung, gagal. Dan Partai Amat Nasional di pemilu presiden 2024 ini mendukung kembali yang ketiga kalinya dan harapan besar dari PAN itu insya Allah akan menang. Dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati tepat duduk yang telah ditentukan. Akan menang karena kita punya potensi didukung oleh anggota partai politik, sembilan partai politik, baik yang ada di parlemen maupun non-parlemen. Kemudian ditunjang dengan nilai elektabilitas calon presiden, nilai elektabilitas calon wakil presiden, dan kekuatan pergerakan dari jaringan relawan yang berjumlah ribuan, yang nanti akan menjadi mesin untuk mendulang suara, menambah suara dari mesin partai. Nah kalau kita lihat ini juga ada satu hal yang menarik sebenarnya Bang Viva. Kenapa gak pakai warna yang dipilih ini warna biru muda? Sebenarnya sudah ada perbincangannya belum sih, kenapa gak putih atau mungkin hijau atau mungkin warna-warna lain sebenarnya Bang Viva? Ya ini warna biru langit untuk membirukan langit Indonesia agar matahari bisa bersinar terang, pohon-pohon bisa menghijau, padi-padi bisa menguning, dibawa ke pak sayap Garuda untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan semoga bisa membawa kesejukan juga di tahun politik di 2024 ini ya, karena kan kita tahu ini saat ini juga tiga poros kalau kita lihat nih, kalau bisa sampai terakhir tidak ada daftar berarti ada tiga pasangan calon seperti itu ya Bang Viva. Cukup menarik juga kalau kita lihat dari sejarah historis ya, PAN ini mendukung Prabu Usubianto ini berkali-kali, mulai dari waktu dulu bersama Pak Hatta Rajasa, kemudian mendukung untuk bersama Sandiaga Uno, dan sekarang mendukung dengan gibran ini juga cukup menarik. Nah kalau kita lihat ataupun dari jejak historisnya sendiri, kan kemarin kan PAN juga bergabung menjadi koalisi Indonesia bersatu gitu, KIB. Nih Bang Viva, emang awal ataupun juga arahnya itu akan ke Prabu Usubianto sebetulnya, atau seperti apa sih Bang Viva? Jadi waktu awal pembentukan koalisi Indonesia bersatu KIB, PAN, Golkar, dan P3, kita berkomitmen untuk berharap di Pilpres 2024 itu bisa bersama-sama. Tapi kemudian kita juga punya independensi masing-masing di dalam menentukan arah politik. Jadi kemudian koalisi Indonesia bersatu tidak bisa bersatu kembali karena P3 ke pasangan Pak Ganjar, dan kita tetap bersama dengan Golkar untuk bergabung di koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya masing-masing partai politik juga memiliki independensi sendiri-sendiri, dan ini sudah final, sudah tuntas untuk konfigurasi pasangan calon, dan konfigurasi kerjasama atau koalisi partai politik, akan ada tiga pasangan calon yang akan bertanding, berkompetisi, di Pemilu Presiden dalam sholah-sholah. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Terima kasih. 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 lagu kebangsaan Republik Indonesia Indonesia Raya tadi kita menyaksikan dimana baca pres juga baca wapres dari Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Ketua Umum dari Partai Koalisi juga hadir di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tadi kita juga sempat berbincang juga dengan Bang Viva kita lanjutkan ini tadi ngobrol soal lagu jingle dari KPU. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu ada Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Selamat siang Bang Toto Selamat siang Mas. Oke nah ini cukup menarik tadi Bang Viva kita bahas juga jingle ini cukup milenial kalau kita lihat pemilihnya juga kebanyakan juga milenial juga saat ini nah ini bagaimana kemudian cara dari Koalisi Indonesia Maju untuk menarik pemilih milenial saat ini nantinya strateginya. Apa dari jingle lagu dari setiap partai politik atau seperti apa sebenarnya? Ya salah satu faktor kenapa memunculkan nama Mas Gibran itu kita ingin melakukan representasi bahwa Mas Gibran adalah bagian dari kaum milenial, dari Gen Z di mana pada saat Pilpres 2024 nanti daftar pemilih tetap untuk kaum muda relatif tinggi sekitar 50% lebih dan itu menjadi potensi atau basis suara yang signifikan untuk diperebutkan. Tentunya masing-masing pasangan calon juga memiliki perhatian untuk itu tetapi dari Koalisi Indonesia Maju kita punya keyakinan untuk dapat meraih suara kaum milenial, kaum muda Gen Z lebih atraktif lebih kreatif lebih inovatif sehingga apa yang akan kita tawarkan nanti itu bisa menjadi pemenuhan harapan dari mereka sebagai kaum muda. Nah, kita dari Bang Viva kita ke Mas Totoni yang baru hadir juga di sini kita melihat nih Mas sudah ada tiga kemudian poros ataupun juga tiga baca pres juga di jawab pres juga yang sudah mendaftarkan seperti itu ada Ganjar Mahfud kemudian ada yang saat ini mendaftar ke KPU Republik Indonesia ada Prabowo Gibran kemarin sebelumnya juga ada Anies Chalkimin nah kalau melihat dari ketiganya ini seberapa jauh sih peluang dari masing-masing capres ataupun juga baca pres ini? Ya, kalau kita lihat sebetulnya Pak Prabowo harus diakui memiliki momen dalam beberapa bulan terakhir ketika arah-arah angin dari pertanyaan sebagian pemilih Jokowi mengenai Pak Jokowi ini mendukung siapa memang terlihat Pak Prabowo ini mendapatkan efek positif ya tetapi ketika kemudian ujungnya adalah menjadikan Mas Gibran menjadi cawapres arah angin yang positif itu malah kemudian menjadi saya tidak katakan menjadi negatif tapi kemudian dihinggapi oleh banyak kontroversi dan itu terekam dalam survei-survei beberapa lembaga kalau kita lakukan simulasi sebetulnya Pak Prabowo itu paling tinggi dengan Erick Thohir jagoannya Mas Viva waktu itu sekarang kalau tidak mau kan dengan Mas Gibran harus legowo ya karena kalau kita coba lihat ketika Pak Prabowo dipasangkan dengan Mas Gibran malah elektabilitasnya turun dibandingkan dengan Pak Prabowo sendiri dihadapan-hadapan dengan Mas Ganjar ataupun dengan Anies Baswedan atau Mas Anies gitu jadi kenapa saya pikir kan secara kualitatif kita sudah bisa lihat ya proses menuju Mas Gibran resmi menjadi calon wakil presiden itu kan melalui proses yang kontroversial keputusan hukum yang kalau kita buka Google Map sekarang namanya bukan hanya Mahkamah Konstitusi ada Mahkamah Keluarga beneran itu kita bisa naik taksi Google Map dengan bilang ke Mahkamah Keluarga misalnya yang kedua ya karena ada keberadaan sosok dari pamannya Mas Gibran disitu dan kemudian kalau kita lihat juga sebelum-sebelumnya kan isu politik dinasti sendiri sudah menjadi kontroversi tersendiri bahkan sebagian pemilih Jokowi tidak percaya bahwa Pak Jokowi akan merestui kenapa kebanyakan pemilih Jokowi itu dulu memilih Pak Jokowi karena dia adalah simbol demokrasi bottom up tanpa harus menjadi darah biru tanpa harus menjadi bangsawan politik dan ketua umum tapi karena faktor meritokrasi dia bisa menjadi seorang presiden pemimpin tertinggi tapi legasi yang ditunjukkan dalam akhir masa jabatannya adalah hal yang 180 derajat berbanding terbalik itu yang kemudian malah kalau dibaca di survei keberadaan Gibran dalam konteks persepsi itu malah menjadi beban buat Pak Prabowo dia adalah liabilitis bukan aset nah pertanyaannya kemudian kan adalah kalau kemudian surveinya lebih rendah ada kontroversi disitu kenapa tetap dimajukan Mas Gibran pilihannya kan jawabannya bisa dua kalau jawaban pertama jangan-jangan memang Pak Jokowi dan Mas Gibran ngotot itu kan spekulatif dan tidak bisa kita buktikan bisik-bisik di panggung belakang diantara elit tapi kalau dalam konteks analisis politik secara teoritis survei itu kan hanya membaca persepsi publik sementara fakta dari hasil pemilu itu seringkali juga ditentukan oleh apa yang disebut dengan mobilisasi disitulah teori politik mengenai intervensi kekuasaan mobilisasi aparat yang semoga tidak terjadi itu yang satu-satunya bisa menjadi jawaban misalnya orang nanti akan bertanya polisi yakin akan netral tentara yakin akan netral kepala desa apakah bisa netral dan ketika kemudian bahkan orang mengatakan Pak Jokowi kan juga dulu pernah maju incumbent kok tidak segininya dituduh curang malah ada yang menjawab dengan jawaban ringan ya kadang-kadang orang buat dirinya sendiri itu tidak se-all out ketika anaknya yang kemudian sedang bertanding kira-kira seperti itu itulah yang kita tolak dari politik dinasti termasuk saya bukan mengenai keberadaan darah biru bukan mengenai seseorang ketika anak presiden tidak punya hak untuk maju tapi ada kode etik disitu kalau tidak melalui keputusan kontroversial di mahkamah konstitusi yang ada potensi conflict of interest karena pamannya ada disitu dan kalau kemudian dia maju ketika ayahnya tidak lagi berkuasa ini tidak akan menjadi masalah itu yang menurut saya akan jadi PR buat tim Ganjar Mahfud dan tim Amin bagaimana kemudian mereka kemudian bisa memastikan yang mereka lawan ini bukan negara yang mereka lawan adalah branding dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran pasti dengan tentunya ada sejumlah isu yang kemudian diangkat juga oleh Mas Toto terkait masalah dinasti politik akan menguntungkan juga mungkin dari menguntungkan ataupun juga ada bad efeknya juga pasti ya kan dampak buruknya tapi bisa gak dengan pemilih-pemilih ataupun juga orang-orang yang mungkin kecewa dengan ada dinasti politik ini justru malah menguntungkan pasangan lain sebenarnya Mas Toto betul berapa besar kalau dilihat dari level persepsi kan jelas Pak Prabowo akan lebih diuntungkan dengan Mas Erick Mas Erick itu juga tokoh anak muda tapi tidak kontroversial karena ayahnya namanya bukan Jokowi Dodo Presiden yang masih berkuasa gitu ya tetapi kenapa tetap dipilih Gibran tadi persepsi dirugikan betul kalau kita mau berasumsi secara kualitatif ya salah satu yang bisa diuntungkan pertama menurut saya pasangan Amin kenapa kalau kita lakukan pembedahan data terhadap segmen mana sih yang masih menopang kekuatan elektrol Pak Prabowo ternyata bukan pemilih Jokowi di 2019 tapi pemilinya Pak Prabowo sendiri di pemilu 2014-2019 yang cenderung anti terhadap Jokowi mungkin pemilih ini masih tetap memilih Pak Prabowo ketika disurvey karena mereka bisa mengerti argumentasi Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi jadi menteri demi kebutuhan bangsa persatuan nasional rekonsiliasi tapi ketika ujungnya adalah menarik anak kandungnya Pak Jokowi yang baru dua tahun menjadi wali kota disitu mungkin akan ada kekecewaan secara emosional bahwa Anda yang punya karakter kemimpinan yang kuat kok sampai sebegininya tidak percaya diri bertarung hanya karena dua kali kalah dengan Jokowi sampai harus menggandeng anak kandung Pak Jokowi kalau itu terjadi pada kalau Erick Tohir yang ditarik isu itu tidak akan se-ekstrim itu disparet itu